Intro Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Al-Quran Memperkenalkan dirinya antara lain Sebagai hudan Hudan linnas Dan hudan linnut taqim Kata hudan Diartikan Sebagai Petunjuk Kepada apa Yang anda inginkan Kata hudan Seakar dengan Kata hadiah Hadiah Adalah sesuatu Yang dipersembahkan kepada pihak lain Untuk menunjukkan Simpati Yang Menyerahkannya Hadiah Dikemas Dengan baik Disampaikan dengan lemah lembut Serta Tidak dipaksakan Siapa Yang disodorkan Kepadanya hadiah itu Demikian juga kitab suci Al-Quran Quran Adalah hudan Disampaikan dengan lemah lembut Tidak memaksakan siapapun untuk menerimanya Dikemas dengan kemasan yang sangat indah Bahkan Kata hudan Adalah suatu Bentuk kata Yang tidak menunjuk waktu Sehingga Dia adalah petunjuk Di masa lalu Dia Petunjuk Untuk generasi masa datang Sekaligus Dia Petunjuk Untuk generasi masa kini Al-Quran Sekali lagi Tidak memaksakan Petunjuk Petunjuknya Dia persilahkan kepada manusia Untuk Menerimanya Jika hendak menerimanya Atau menolaknya Kalau hendak menolaknya Amma samud Fahadainahum Fastahabbul amal al-hudah Itu Firman Allah Menyangkut kaum samud Yang Dianugerahi Petunjuk oleh Allah Tetapi Mereka Enggan Menerimanya Sehingga Allah pun Menarik Kembali Hidayatnya Dari mereka Sudara Yang diperlukan Untuk memperoleh Petunjuk ini Hanya Keinginan Melangkahlah Selangkah Miscaya Allah Akan melangkah Dua langkah Jika Anda Berjalan Merangkak Menuju Tuhan Tuhan akan datang Berjalan Normal Menuju Anda Jika Anda Berjalan Normal Allah akan datang Dengan tergesa Jika Anda Datang tergesa Allah akan datang Kepada Anda Dengan menyambut Anda Sambil berlangkah Sudara Petunjuk Al-Quran Dapat dibagi secara garis besarnya Kepada dua bagian Ada Yang langgen Yang bersifat universal Dan ada juga Yang dapat Berubah Al-Quran Mengistilahkan Yang langgeng Antara lain Dengan kata Al-khair Dan Yang tidak langgeng Atau lokal Yang dinamainya Ma'ruf Ada hal-hal Yang harus langgeng Dipegang teguh Oleh setiap Muslim Atau setiap orang Yang menerima Petunjuknya Katakanlah Menghormati Orang tua Itu Langgeng Kapan Dan dimana saja Tetapi Cara penghormatannya Dapat berbeda Antara orang timur Dan orang barat Dapat berbeda Antara satu bangsa Dengan bangsa lain Katakanlah Menutup Aurat Adalah Tuntunannya Yang langgeng Yang tidak dapat Diubah Tetapi Bagaimana Cara menutupnya Bisa berbeda-beda Antara satu bangsa Dengan bangsa yang lain Demikian Hidayat Al-Quran Dia langgeng Tetapi dalam saat yang sama Ada diantara Petunjuknya Yang bisa Berubah Dalam penerapannya Sesuai dengan Perkembangan Dan budaya Setiap masyarakat Sudara Mengapa Al-Quran Memberi Petunjuk Umat-umat yang lalu Diberi petunjuk Sangat rinci Umat-umat yang lalu Diberi Pembuktian Pembuktian Bahkan Allah Banyak turun tangan Mengatur mereka Umat Islam Dinilai Telah mencapai Suatu tahap Kedewasaan Sehingga Mereka Melalui Petunjuk-petunjuk Global yang ada itu Dapat Merumuskan Sendiri Dan Menyesuaikan Petunjuk-petunjuk Global itu Dengan Perkembangan Serta budaya Masyarakatnya Al-Quran Tidak Menjelaskan Secara rinci Bagaimana Mengatur negara Yang diberikan Petunjuk Hanyalah Bahwa Harus Syurah Dan Harus Didasari Oleh keadilan Bagaimana Menerapkan Hal tersebut Itu kembali Kepada Kebijakan Kesepakatan Dan Pengaturan Yang ditetapkan oleh Masyarakat Dalam suatu Wilayah Tertentu Sudara Petunjuk Al-Quran Jelas Dapat Difahami Oleh Orang Awam Dan Para Filosof Yang penting Kita melangkah Insya Allah Allah memberi kita Petunjuk Cinta Ikhlas Pada Manusia Baga Jahaya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Allahumma Inna Nasa'aluka Bismikal A'azam Wabikulli Ismin Hua Samayit Bihi Nafsak Aau Anzaltahu Fikitabik Aau A'ataitahu A'adan Min Khalqik A'w Ya Allah Kami bermohon Kepadamu Demi Keagungan Nama-namamu Jadikanlah Al-Quran Pelita hati kami Cahaya Mata kami Serta Penyingkap Keresahan Dan Kesedihan kami Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Aleym